Al-Fatihah Sesungguhnya di surga itu Ada delapan pintu Yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Dan salah satu pintu namanya royan Ini delapan pintu Kemudian surga ini bertingkat-tingkat Kalau kita mungkin melihat hotel Melihat rumah, ada rumah yang bertingkat Demikian juga surga dan rojat Surga itu bertingkat-tingkat Bagi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan Setiap tingkatan Jarak diantara tingkatannya Seperti jarak antara bumi dengan langit Yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus Jannatul Naim Jannatul Ma'wah Ini nama-nama surga Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus Nabi SAW mengatakan Apabila kamu meminta kepada Allah Apabila kalian meminta kepada Allah Maka memintalah surga Firdaus Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi Surga yang paling agung Surga yang paling tinggi Orang mu'min Kita diperintahkan untuk Ulu Wilhimah Apa itu Ulu Wilhimah Memiliki motivasi tinggi Cita-cita tinggi Agar orang mu'min itu meminta kepada Allah Firdaus Jadi jangan berdoa Ya Allah yang penting aku masuk surga Itu orang remah Dan kita tidak boleh jadi orang remah Mesti Ulu Wilhimah Tinggi cita-citanya Kita diperintahkan meminta kepada Allah Dan memintanya surga Firdaus Apabila kamu meminta kepada Allah Maka memintalah surga Firdaus Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi Kita masuk surga dengan sebab amal Dengan sebab iman Dengan sebab amal Setiap kita ingin mendapatkan surga yang paling tinggi Derajat yang paling tinggi Dan di dalam Al-Quran disebutkan Ada empat sebab utama Bagi setiap mu'min untuk mendapatkan Derajat surga Agar kita mendapatkan surga tertinggi Sebab yang pertama Bihas bidarajatil iman Artinya orang akan berada di surga Derajat yang mana kita akan berada Itu seukuran nilai iman kita Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada surah Yang Kedelapan Itu surah Al-Anfal Allah berfirman Ayat ini menunjukkan Bahwa Surga berderajat Bertingkat Dan iman orang beriman Bertingkat-tingkat Otomatis Kedudukan di surganya pun Berbeda-beda Maka dalam ayat ini Dikatakan Hanyalah orang-orang beriman Adalah orang-orang yang Apabila disebut nama Allah Maka mereka bergetar hatinya Kapan para ibu, para bapak, para jamaah Bisa bergetar hati Ketika disebut nama Allah Kalau ma'rifat Kepada nama Allah Tapi ma'rifatnya Cuma Bukan Jadi Bukan cuma dihapal Bukan para ibu Dikatakan Al-Alim Assami Al-Basir Kalau hanya hafal begitu Belum tentu bergetar Tapi harus tahu kepada maknanya Karena dipastikan Tidak akan ada koruptor Tidak akan ada orang melakukan keboliman Tidak akan ada orang melakukan maksiat Kalau tahu cukup dengan tiga nama saja Al-Alim Assami Al-Basir Bahwa Allah maha mengetahui Makanya kata Imam Ibrahim Adham Kalau ada orang yang ingin melakukan maksiat Edukasi dengan lima pertanyaan Tapi saya akan menyebutkan satu aja Karena judulnya beda Kata Imam Ibrahim Adham Silahkan Kamu maksiat di tempat yang Allah tidak mengetahui kamu Tapi kan orang beriman pasti yakin Allah mengetahui Maka tidak mungkin ada orang beriman melakukan keboliman Melakukan maksiat Berbuat buruk Walaupun dia menyendiri Insya Allah Tidak akan ada orang yang korupsi Kenapa? Allah tahu Walaupun atasannya tidak tahu Walaupun KPK tidak tahu Tapi orang beriman Meyakini Allah melihat Dan Allah mencatat Allah memerintahkan Para malaikat pencatat Dan akan dihadapkan nanti Yumal Qiyamah Di arah setil Qiyamah Maka kalau dalam imannya Maka tidak mungkin melakukan keburukan Kemudian kita yakin Allah maha mendengar Dan Allah mendengar Apa yang nampak Dan apa yang tersembunyi Apa yang Ada dalam hati Bisikan hati Allah tahu Walaupun belum dikatakan oleh kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat Semua apa yang kita lakukan Baik yang nampak Ataupun yang tersembunyi Maka ini nilai iman Ma'rifat kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala Wa'idatuliyat alayhim ayatuh zadathum imana Dan apabila dibacakan ayat-ayat Baik ayat kauniyah Ataupun ayat Syari'ah Ayat kauniyah Artinya kita melihat Alam semesta Begitu agungnya Bagaimana Matahari beredar pada porosnya Ya Kemudian Bulan Bumi Seandainya mereka tidak tangan Kepada perintah Allah Maka sudah hancur Alam semesta ini Tapi alam semesta ini Tunduk kepada Allah ta'ala Kenapa kita tidak tunduk ya Karena alam semesta ini Akan baik Alam semesta ini Akan jauh dari Bentuk-bentuk Banjir Kemarau Kumpah bumi Seandainya kita seperti Makhluk-makhluk tadi Seandainya kita seperti Matahari Seandainya kita seperti Malam dan siang Apa malam dan siang Siang kan tidak pernah Mendahului Malam Malam tidak pernah Mendahului Siang Tetap dalam ketetapan Allah ta'ala Sehingga kita merasakan Keindahannya Kalau manusia itu Taat seperti taatnya Makhluk-makhluk itu Maka tentunya Akan lebih aman Dunia ini Wa'ala rabbihim Ya tawakalun Dan mereka bertawakal Kepada rabb mereka Mereka menunaikan Sholat Menunaikan zakat Maka itu Orang-orang mu'min Yang hak Apa kata Allah Lahum darajatun Inda rabbihim Jadi bagi mereka Derajat Artinya apa Allah akan mengangkat Derajat mereka Di surga nanti Kapan kita Menyempurnakan Iman kita Maka kita akan Mendapatkan Derajat yang tinggi Nah itu Sebab pertama Sebab yang kedua Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada surah yang Kedua puluh Yaitu surah Toha Pada ayat yang Ketujuh puluh lima Dan ini yang akan Paling kita bahas Di ujungnya Dimana yang akan Mengangkat Derajat kita Adalah Amal soleh kita Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wama yatihi mu'mina Kodamila salihat Faulai kalahum Darujatul ula Dimana Allah S.A.W. berfirman Berang siapa Yang datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Meninggal dunia Dalam keadaan Beriman Kodamila salihat Dan telah Beramal Dengan amal soleh Jama' ya Bukan satu amalnya Melakukan Banyak amal Maka bagi mereka Derajat yang tinggi Jadi Yang akan mengangkat Derajat kita Kekun Islam yang empat Setelah syahadatain Solat kita Zakat kita Puasa kita Haji kita Dan amal-amal Yang Lain Dan ini kita akan Bahas di ujungnya Sebab yang ketiga Yang akan Membedakan Derajat kita Di surga Adalah Jihad Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada surah Yang keempat Ayat 95 96 Allah berfirman Lihat ujungnya Derajatim min huwa magfira Warahmah Wa kanallahu Gufura Rahima Allah berfirman Tidak sama Orang yang Pemalas Duduk Berpangku tangan Dengan orang-orang Yang berjihad Di jalan Allah Dengan jiwa Dan harta mereka Maka Allah ta'ala Mengutamakan orang Yang pergi jihad Dengan harta Dan jiwanya Dengan orang-orang Yang berpangku tangan Orang-orang Dia Karena Mujahid ini Kalau kita bagi Dibagi dua Jadi para Mujahid itu Dibagi dua Yang pertama Yang paling agung Adalah Al-Mujahidu Man-Jahada Bi-ilmihi Wabi-hujjati Wabarohinihi Orang yang berdakwah Dengan hujah Dan argumentasinya Yang menyebarkan ilmu Ini Mujahid Dan yang kedua Adalah Man-Yujahidu Bi-saifi Was-sinan Bilkuwah Orang yang berjihad Dengan kekuatan Tapi yang berjihad Dengan ilmu Berjihad Dengan argumentasi Berjihad Dengan Quran Oleh sebab itu Allah berfirman Allah berfirman Kalau lah kami berkendak Maka tentulah kami Akan mengutus Kepada setiap Umat Setiap Kampung Seorang Pembawa Peringatan Maka janganlah Kalian mengikuti Jijak orang-orang Kafir Lalu Allah berfirman Jihadilah mereka Dengan jihad yang besar Ayat ini Kata para ulama Turun ketika Nabi Salam Di Mekah Dan belum Diperintahkan jihad Artinya jihad Bisaifi Was-sinan Belum jihad Dengan pedang Dan tombak Lalu apa yang dimaksud Jihad dalam ayat ini Jihad dengan Hujah Dan argumentasi Maka Allah berfirman Di ujungnya Fadwalallahu Mujahidina Alal Qaidina Ajran Azimah Allah mengutamakan Orang-orang yang berjihad Di jalan Allah Dengan ganjaran yang agung Apa ujungnya Darojatim Minhu Jadi akan diberikan Derajat tinggi Dan jihad Ada 13 tingkatan Ada 4 macam jihad Siapa yang menyempurnakan Jihad Maka dia akan berada Dalam derajat yang tinggi Apa itu 4 macam jihad Dan 13 tingkatan jihad Yang pertama Jihadun nafos Jihad melawan hawa nafsu Ada 4 tingkatan Jihad dalam mencari ilmu Jihad dalam mengamalkan ilmu Jihad dalam mendakwakan ilmu Jihad dalam kesabaran Sabar dalam mencari ilmu Sabar dalam mengamalkan ilmu Sabar dalam mendakwakan ilmu Ini 4 tingkatan jihad Kemudian yang kedua Jihadun syaiton Jihad melawan syaiton Dua tingkatan Yaitu jihad Melawan syaiton Dari sisi Syahwat Karena syaiton ini Akan membisikkan syahwat Agar kita melakukan Maksiat Maka dilawan dengan Sobar Yang kedua Syaiton akan membisikkan Kepada kita Berupa syubhad Kesesatan Penyimpangan Pemahaman-pemahaman yang menyimpang Maka ini adalah Bil ilmi wa yakin Dengan ilmu dan keyakinan Maka berarti menjadi 6 tingkatan jihad Kemudian berikutnya adalah Jihadu arbabi zulmi wal fusak Wa ahlil bidah Yaitu jihad Melawan pelaku keboliman Pelaku maksyiat Dan pelaku bidah Dengan tiga tingkatan Bil il dengan kekuasaan Bil lisan dengan lisan Dengan hujah dan argumentasi Bil kolbi dengan hati Maka ini Sembilan tingkatan Kemudian yang keempat Jihadu Al kufar wal munafikin Jihad melawan orang kafir Dan orang munafik Dengan empat tingkatan Bil kuwah Bil yad Kekuatan tangan Bilisan dengan argumentasi Bil amwal dengan harta Bil kolbi dengan hati Maka semuanya Tiga belas tingkatan Maka barang siapa Di antara para ibu Para bapak Dan para jamaah Para pemuda Kita Menunaikan tingkatan Jihad yang tiga belas itu Dan kita bisa Menyempurnakannya Maka otomatis Kita akan berada Dalam derajat yang tinggi Nanti yaumal kiamah Di surganya Allah Ta'ala Nah ini sebab yang ketiga Sebab yang keempat Adalah dengan ilmu Ilmu yang akan membedakan Derajat kita di surga Allah Ta'ala berfirman Ya rafa'illahul ladhina amanu minkum Wall ladhina wutul ilma darajat Allah mengakad Derajat orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang berilmu Dengan beberapa Derajat Nabi salallahu alaihi wa sallam Nabi salallahu alaihi wa sallam Dengan ahli ibadah adalah Bagaikan bulan purnama Dengan bintang-bintang yang ada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Tentang kisah Nabi Ibrahim Allah berfirman kami akan Angkat derajat seseorang Yang kami kehendaki Kata Imam Malik yaitu dengan Dengan ilmu Maka pada jamaah yang dimuliakan Allah SWT Derajat kita di surga ditentukan dengan Empat tadi Derajat iman Derajat amal soleh Derajat jihad dan derajat ilmu Jamah yang dirahmati Allah SWT Kita ambil poin yang satu Yaitu tentang amal soleh Amal soleh Yang mengantarkan kita ke surga Tapi amal soleh Yang dibangun di atas iman tentunya Amal soleh yang dibangun Di atas akidah yang lurus Itu yang akan menempatkan kita di surga Dan membedakan kedudukan kita di surga Bahkan pintu-pintu surga Yang delapan Namanya nama Ibadah Nama amal Babu sholat Babu shodako Babu jihad Babu royyan Jadi babu royyan Untuk yang puasa Sholat untuk yang sholat Shodako untuk yang shodako Jihad untuk yang jihad Itu dinamai dengan nama-nama Ibadah Nama-nama amal soleh Derajat kita di surga Ditentukan dengan amal kita Dengan amal soleh Yang kita perbuat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Jamah yang dimeliatkan Allah ta'ala Dengan kasih sayangnya kepada kita Allah tidak menganjar kebaikan Dengan satu balasan Tapi Allah memastikan Setiap kebaikan Itu dilipat gandakan Sepuluh Manja'abil hasanati falahu Ashru'am saliha Siapa yang datang Dengan kebaikan Dengan amal soleh Maka baginya Sepuluh kali lipat Dari Amal soleh Artinya sepuluh kali lipat Pahalanya Dan pelipat gandaan Amal soleh Kalau kita melihat Struktur yang ada Dalam Quran dan sunnah Amal soleh itu Dilipat gandakan Dengan tiga Tingkatan Satu Dilipat gandakan Sepuluh Ini udah pasti Kata para ulama Karena dikatakan Walhasanatu Bi asri am saliha Setiap kebaikan itu Adalah sepuluh kali lipat Kemudian setelah itu adalah Ila sab'i mi altidikfin Yaitu dilipat gandakan Kepada tujuh ratus lipat Lalu para ulama Mengatakan setelah tujuh ratus lipat Dilipat gandakan Sampai kita tidak mengetahuinya Tahta masyiatillah Jadi dilipat gandakan Atas kehendak Allah Dan itu bentuk rahmat Allah Kepada kita Ya jamaah Sebab kalau kita melakukan Keburukan Tidak dilipat gandakan Setiap keburukan Dicatat satu Tapi kebaikan Dilipat gandakan Dan diantara rahmat Allah Kepada kita Sebagaimana disebutkan Dalam kisah Hadis Al-Hakim Ibn Hizam Radiyallahu ta'ala anhu Beliau menceritakan begini Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Aku dulu Melakukan banyak kebaikan Suka menyediakan Makanan minuman Untuk orang-orang yang Tawab di bayi Tullah Karena sebelum Datang Nabi Sallam Udah Tetap ibadah di bayi Tullah Ada Cuma mereka musrik Dan urian Telanjang Kemudian Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau bertanya Aku suka melakukan kebaikan Bahkan pernah merdekakan buddha Dan aku juga suka Bersodakoh Apakah Allah mencatat Setelah aku masuk Islam Kala Nabi Sallam Aslam ta'ala ma'aslapta Maka Nabi Sallam menjawab Yang maknanya Dari kalimat Aslam ta'ala ma'aslapta Artinya apa Kalau orang kapir Masuk Islam Semua bentuk kebaikan Yang pernah dilakukan Sebelum Islam Dicatat setelah kalimat Syahadat air Tapi semua keburukan Tapi semua keburukan Yang dilakukan Sebelum masuk Islam Yang merupakan Kesisah yang Allah Kepada kita Kepada manusia Allah menghapusnya Jadi orang masuk Islam Itu bagikan Seperti baru dilahirkan Dan itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala Nah Di bahasan paling akhir ini 5 menit lagi Bagaimana amal kita Bisa dilipat gandakan Oleh Allah Sehingga kita mendapatkan Derajat yang paling tinggi Pertama Dan ini yang paling utama Amal kita sekarang duduk Ini ada 100 orang Pahalanya akan Berbeda Walaupun Solat isanya sama Solat maghrib Tadi sama Sesuai sunnah Tapi pahalanya Akan berbeda Bi hasbi iman Al yakin Wa kuwatul ikhlas Perbedaan para bapak Kita semua Termasuk saya Dengan yang lain Yang akan dibedakan Oleh Allah Pahalanya Adalah tergantung Nilai ikhlas Dan nilai yakin kita Contoh pak Apakah bapak-bapak Ibu-ibu ingat Dengan ayat Ketika tadi Solat Ingat gak dengan ayat Orang yang ingat Dengan ayat tadi Bahwa Allah Memerintahkan Solat ketika Terbenam matahari Beda dengan orang Yang Melaksanakan Solat Biasa-biasa saja Kenapa? Karena imannya Berbeda Makanya setiap orang Ketika akan Solat hadirkan Bahwa kita Di perintah Allah Dan kita yakin Allah Memerintahkan Dengan ayat Yang tadi Dan kita yakin Dengan perintah Nabi Salam Apabila terbenam Matahari Ya solat maghrib Beda dengan orang Yang solat Biasa-biasa saja Kenapa? Nilai ma'rifatnya Dan nilai niatnya Yang berbeda Itu salah satu perkara Yang sangat Penting Alhamdulillah Wassalatu wassalam Al-Rasulillah Wa'ala'adihi Wa'ashabihi Wa'an-tabiyahum Di isanin Dalam dirinya Ambar Kemusulimin Pada jemaah Pemirsa yang Melirikan Berta Sebelum kita Membuka soal jawab Kita menambahkan Sedikit dulu Tentang Poin-poin tadi Jadi kita Membahas Di ujung ini Bagaimana kita Bisa mendapatkan Derajat yang tinggi Dengan amal soleh Dinama amal soleh ini Akan mendapatkan Pahala Dan dilipat Gandaan pahala Yang pertama Kita katakan Pelipat Gandaan pahala Dari amal Yang kita lakukan Diukur dengan Nilai yakin Dan nilai ikhlas Yang ada dalam Hati kita Yang kedua Bihas bin mutabah Sedangkan yang kedua Ukuran Pahala yang kita Dapatkan Dari amal yang kita Berbuat Diukur dengan Sejauh mana kita Mengikuti Sunnah Nabi S.A.W Dan melaksanakan Perintah Allah Pahala yang akan Diberikan Allah Juga tergantung Keselarasan Ibadah itu Ada syarat Ada rukun Ada wajibat Ada mustahabat Jadi dalam ibadah Itu setidaknya Ada empat Syarat Rukun Wajibat Mustahabat Sejauh mana kita Menonekan Semua Poin-poin Tadi Itu akan Lebih sempurna Dan pahalanya Lebih besar Contoh Syarat Solat Dari mulai Bersuci Menghadap Qiblat Masuk waktu Dan seterusnya Jika orang Menyempurnakan Syarat Akan sempurna Pahalanya Solat ini Ada rukun Berdiri Ruku Sujud Dan seterusnya Jika orang Menyempurnakan Rukunya Menyempurnakan Sujudnya Maka akan Sempurna juga Pahalanya Ibadah ini pun Ada wajibat Yang wajib-wajibnya Seperti Bacaan dikir Dalam solat Istibta Bacaan Surah Bacaan Ruku Bacaan Iktidal Bacaan Sujud Bacaan Tashahud Jika orang Menyempurnakan Tentang Wajibat ini Maka akan Sempurna lagi Dan berikutnya Mustahabat Jika orang Hanya Rukun Dan wajibnya Saja Maka berbeda Dengan orang Yang menunaikan Ibadah Berikut Mustahabatnya Melakukan Yang sunnah Sunnah Oleh sebab itu Dalam Islam Ada istilah Al-Iqan Wal-Jawudah Kalau dalam Bahasa Indonesia Kalau Papa Ibu Menunaikan Perintah Pekerjaan Maka itu Ada istilah Bekerja Dengan Keras Tuntas Maka Ibadah kita Pahalanya Berbeda Wudhu Kalau Wudhunya Baca Bismillah dulu Mencuci tangan dulu Telapak tangan Berkumur-kumur Menghisap air Ke hidung Beda Pahalanya Dengan orang Yang Wudhu Tanpa itu Hanya Menunaikan Rukunnya Mencuci wajah Mencuci tangan Musap kepala Musap kaki Sah Wudhunya Sah Tapi Akan Berbeda Pahalanya Dengan orang Yang Menunaikan Mustahaba Menunaikan Yang Sunnah Sunnah Ini Yang Kedua Yang Ketiga Tapawutul Ajri Bihasbi Padlil Makan Wabihasbi Padlizaman Satu Amalan Yang Sama Juga Akan Berbeda Pahalanya Ketika Dilakukan Di Waktu Yang Utama Dan Di Tempat Yang Utama Jadi Orang Mumin Itu Ketika Akan Melakukan Amal Salah Satunya Mencari Momen Yang Di Agungkan Oleh Allah Yang Diagungkan Oleh Rasul Dari Sisi Waktunya Contoh Solat Malam Dibolehkan Dari Kita Setelah Solat Isya Sampai Waktu Subuh Tapi Ada Waktu Abduliyah Yaitu Sulusulai Lahir Yaitu Satu Pertiga Akhir Orang Yang Solat Malam Sebelas Rokaat Atau Lebih Dari Itu Dilakukan Di Awal Malam Itu Akan Beri Pahalanya Dengan Orang Yang Melakukannya Di Akhir Malam Orang Solat Lima Waktu Contohnya Duhur Dari Mulai Tergelincir Matahari Sampai Bayang Bayang Sama Panjang Ya Sah Melakukan Solat Di Waktu Itu Tapi Pahalanya Berbeda Dengan Orang Yang Melakukannya Di Awal Waktu Karena Waktu Abduliyah Demikian Juga Kita Ibadah Ada Dalam Setahun Itu Tiga Kali Sepuluh Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan Sepuluh Awal Dari Bulan Julhijjah Sepuluh Awal Dari Bulan Muharram Itu Punya Kewutamaan Itu Apa Padlu Zaman Berikutnya Padlul Makan Kewutamaan Tempat Solat Yang Sama Pahalanya Beda Seratus Seratus Seribu Kalau Di Mekah Mekah Rumah Seribu Dilipatkan Kalau Di Masjid Nabawi Dan Sebagian Ulama Menghasanakan Hadis Lima Ratus Kali Lipat Yang Solat Diman Dil Aqsa Kenapa Kana Lepad Lul Makan Keutamaan Tempat Demikian Juga Solat Lima Waktu Dilakukan Di Rumah Sah Enggak Sah Menurut Pendapat Yang Roji Tapi Ketika Laki-laki Melaksanakan Solat Itu Di Masjid Maka Dilipat Gandakan 25 Atau 27 Derajat Kenapa Ada Padul Makan Keutamaan Tempat Untuk Beribadah Namanya Masjid Maka Orang Mumin Kalau Ingin Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Surga Ya Pahami Keutamaan Keempat Perbedaan Pahala Ditinjau Dari Sisi Tapawututul Masyakkah Amal Pahalanya Akan Berbeda Walaupun Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Pahalanya Beda Karena Perbedaan Masyakkah Apa itu Masyakkah Tingkat Kesulitannya Kita Memang Tidak Boleh Mencari Sengaja Amalan Yang Sulit Atau Mempersulit Amal Tidak Boleh Tapi Ketika Di Waktu Yang Sulit Orang Melakukan Ibadah Dan Komitmen Maka Hapalannya Besar Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Mau Aku Tunjukkan Kepada Salah Satu Pintu Di Pintu Surga Kata Para Sahabat Bala Iya Apa Katanya Sampurnakan Wuduh Walaupun Kamu Dalam Kondisi Kedinginan Jadi Artinya Beda Kalau Kita Dalam Kondisi Aman Aman Kondisi Santai Kondisi Cuaca Hangat Kita Wuduh Kan Enak Tapi Ketika Kondisi Dingin Menyebabkan Kita Berat Maka Pahalanya Jadi Beda Makanya Orang Yang Masuk Islam Awal Beda Pahalanya Dengan Masuk Islam Setelahnya Jangankan Kita Dengan Para Sohabat Antara Para Sohabat Juga Berbeda Pahalanya Muhajir Dengan Ansor Yang Masuk Islam Sebelum Putu Mekah Dengan Yang Setelah Putu Mekah Kan Berbeda Kenapa Karena Rintangan Tantangan Dan Fitnah Ujian Sabi Kunal Awalu Lebih Berat Ketimbang Yang Setelahnya Sehingga Nabi Salam Katakan Badir Bila Amal Fitanan Kakit Atil Lail Mudlimah Jadi Bersegela Kepada Amal Sebelum Datang Fitnah Dan Nabi Salam Katakan Orang Yang Beramar Di Akhir Zaman Ketika Fitnah Besar Itu Pahalanya Dilipat Gandakan 50 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Para Sahabat Tapi Tidak Berarti Kita Lebih Utama Dari Sahabat Hanya Allah Memberikan Pahala Ketika Berat Berikutnya Itu Yang Kelima Satu Amalan Akan Berbeda Pahalanya Ya Bihas Bidara Yatul Ilmi Tergantung Ilmu Bu Pak Kalau Ditakdirkan Kita Wudu Sama Pak Wudu Tapi Wudunya Orang Alim Hasil Penelitian Wudunya Orang Awam Kalau Kata Orang Jawa Barat Cenah Katanya Bapak Wudu Wudu Sunah Tapi Kata Ustad Tadi Diajarin Kitab Bulgul Marong Tapi Kalau Ditanya Pak Ayat Yang Memberitakan Bapak Wudu Enggak Tahu Pokoknya Kata Ustad Ada Ayatnya Tapi Ditanya Ayatnya Enggak Tahu Bapak Enggak Bisa Jawab Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Enggak Kemudian Kenapa Bapak Wudunya Pakai Baca Bismillah Kemudian Mencici Telapak Tangan Pokoknya Tadi Kata Ustad Begitulah Pokoknya Katanya Hadisnya Tadi Dibacakan Di Bulgul Maram Ada Sahih Buhari Muslim Cuma Saya Enggak Apal Dengan Orang Alim Yang Menelaah Mana Ayat Yang Memeritahkan Wudhu Dicari Dulu Dari 37 Quran Itu Diteliti Ketemulah Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Surah An-Isa 43 Kemudian Bukan Cuma Tahu Ayatnya Diteliti Wawunya Waw Lil Mutla Kijami Atau Wawunya Litarti Fanya Apa Gitu Ya Kemudian Mengusap Kepala Seperti Apa Diteliti Hadisnya Sohil Ba'if Pahalanya Beda Beda Bapak Yang Ujung Tahu Kanya Mendengar Dengan Ulama Yang Meneliti Sampai Sohil Ba'if Makanya Dalam Hadis Tadi Apa Perumpamaan Orang Yang Berilmu Dengan Ahli Ibadah Adalah Bagikan Bulan Purnan Bintang Yang Ada Ya Maka Dikatakan Dalam Ayat Quran Berikutnya Yang Keenam Yang Terakhir Karena Kita Menyesakan Waktu Soal Jawab Yang Kenam Para Ibu Para Bapak Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Di Antara Amalan Itu Akan Berbeda Pahalanya Itu Diukur Manfaat Dari Amal Itu Jadi Amal Itu Ada Manfaat Hanya Untuk Kepribadi Ada Manfaat Untuk Yang Lain Manfaat Untuk Islam Manfaat Untuk Yang Lain Itu Beda Pahalanya Makanya Pak Bu Kalau Kita Beramal Itu Kita Juga Harus Fakih Mana Solat Malam Sebesar Apapun Kita Lakukan Itu Akan Berhenti Pahalanya Ketika Kita Meninggal Dunia Kenapa Karena Amal Itu Untuk Pribadi Tapi Ada Amal Yang Tidak Hanya Untuk Pribadi Mangfaatnya Contohnya Apa Ilmu Mengajarkan Ilmu Sodak Jariah Jihad Dengan Hujah Dan Argumentasi Makanya Imam Syafi'i Rahimah Allah Pernah Memberikan Pelajaran Kepada Murid Imam Ahmad Berkunjunglah Imam Syafi'i Kepada Imam Ahmad Maka Murid Murid Imam Syafi'i Mendapatkan Tiga Kejanggalan Kejanggalan Yang pertama Dihidangkan Makanan Ternyata Dihabiskan Oleh Imam Syafi'i Dikira Orang Alim Itu Makannya Sedikit Ancin Ternyata Ini Makannya Banyak Dihabiskan Datang Waktu Malam Ditunggu Wah Ini Ulama Besar Pasti Sepanjang Malam Solat Ternyata Imam Syafi'i Duduk Termenung Sampai Subuh Gak Solat Datang Waktu Subuh Langsung Solat Tidak Berudu Maka Heboh Murid Imam Ahmad Sampai Datang Kepada Imam Ahmad Wahai Imam Inilah Katanya Orang Yang Kau Sanjung Selalu Kau Menyebutnya Selalu Kau Menghormatinya Makannya Banyak Tidak Solat Malam Subuhnya Lagi Tidak Wudu Kata Imam Ahmad Coba Kamu Cari Tahu Apa Jawabannya Nah Ini Kalau Ulama Dan Fakih Lain Jawabannya Apa Kata Melio Ada Pun Aku Menghabiskan Seluruh Hidangan Yang Hidangkan Oleh Imam Ahmad Karena Aku Yakin Imam Ahmad Itu Waro Tidak Mungkin Menghidangkan Makanan Yang Haram Maka Aku Ingin Tulang Belulangku Pisiku Darahku Berjolak Untuk Ibadah Kepada Allah Katanya Jadi Antum Makanan Itu Untuk Apa Bukan Hanya Untuk Menguatkan Pisik Begitu Saja Makan Meminum Kita Untuk Ibadah Kepada Allah Maka Antum Mesti Makanan Sehat Halal Dan Sehat Supaya Apa Supaya Tegap Sholat Tegap Puasanya Tegap Ngajinya Kalau Antum Makanannya Makanan Yang Tidak Bergizi Kan Ngantuk Ngaji Juga Kemudian Apa Lola Loadingnya Lama Juga Kalau Ngaji Mencernanya Lama Kenapa Karena Kurang Gizi Yang Dimakan Maka Imam Syafi'in Itu Makannya Bergizi Yang Kedua Adapun Aku Tidak Sholat Sepanjang Malam Karena Aku Memikirkan Satu Hadis Katanya Lalu Aku Mengeluarkan Seribu Istimbat Seribu Kesimpulan Dari Hadis Itu Ya Kalau Sholat Kan Berhenti Pahalanya Tapi Beristimbat Hadis Hadis Dia Diamalkan Oleh Umat Maka Ia Akan Mendapatkan Amal Dari Orang Yang Mengikutinya Dan Yang Ketiga Adapun Aku Tidak Wudhu Lagi Karena Aku Belum Batal Katanya Dan Aku Menunggu Sholat Ke Sholat Dari Sholat Isya Sampai Sholat Subuh Dan Allah Mencatat Aku Sholat Kenapa Karena Aku Intidor Di Masjid Karena Nabi Salam Mengatakan Apa Assolatu Ila Sholat Yani Sholatun Bahwa Nabi Salam Mengatakan Menunggu Sholat Ke Sholat Itu Adalah Sholat Dan Itu Kefakihan Jadi Amal Yang Sederhana Tetapi Pahalanya Besar Jadi Para Ibu Para Bapak Pemirsa Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Akan Beramal Pilih Pilih Dulu Amal Ini Untuk Pribadi Atau Amal Untuk Banyak Orang Maka Dahulukan Yang Pengaruhnya Lebih Besar Ketimbang Amal Yang Pengaruhnya Untuk Kita Itu Salah Satu Koidah Koidah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Ketika Kita Ingin Pahalanya Besar Dan Kita Ingin Mendapatkan Surga Yang Yang Tinggi Sebagai Penutup Saya Akan Kisahkan Beberapa Sahabat Abdul Bin Umar Berkata Aku Meninggalkan Puasa Sunnah Jika Puasa Itu Melemahkan Aku Untuk Menghapal Quran Dan Menghapal Hadis Karena Menghapal Hadis Lebih Abbal Ketimbang Puasa Sunnah Karena Menghapal Hadis Menjaga Agama Kalau Puasa Saja Tidak Bisa Menjaga Agama Abu Hurairah Mengatakan Terkadang Aku Meninggalkan Sholat Malam Karena Aku Menghapal Hadis Di Waktu Malam Dan Aku Menunaikannya Di Waktu Siang Yaitu Sholat Duhah Tapi Jangan Kalau Antum Sholat Malam Enggak Menghapal Hadis Enggak Tidak Demikian Itu Bagi Orang Yang Mempertengan Din Itu Menunjukkan Terkadang Para Ulama Mengamalkan Satu Amalan Karena Untuk Menjaga Agama Dan Menjaga Agama Ini Tentunya Sangat Besar Kedudukannya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Barangkali Demikian Apa Yang Saya Bisa Sampaikan Dan Kita Menyesakan Waktu Untuk Pertanyaan Pertanyaan Barangkali Sapa Sampai Masih Tati Tati Waktu Tati Bagi Bagi Kita Ya Bagi Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Saya selalu istri yang harus bekerja untuk menghidupi keluarga Karena suami saya sakit parah bertahun-tahun Apakah pekinya saya bekerja termasuk sihat? Apakah hasil bekerja saya yang diberikan untuk anak dan suami Masya Allah Ya tentunya pahala yang sangat agung Karena ya berjihad untuk ya tadi seperti beberapa sisi ya Memiliki kesabaran terhadap suaminya Karena pada dasarnya boleh ya istri meminta cerai disini gitu ya Bukan saya menganjurkan untuk cerai ya Tapi dalam koidahnya boleh gitu ya Ketika seorang istri tidak terpenuhi napakahnya Apakahnya dia minta cerai tidak mengapa dan tidak tercelak Tapi disini sang penanya memilih yang terbaik Bagi dia yaitu sabar kepada suami Kemudian yang kedua keluar dengan syarat Menjaga menjaga batasan-batasan wanita bekerja Menjaga urat Menjaga untuk tidak ikhtilat Dalam arti berlebihan gitu ya Bukan berarti tidak ketemu dengan laki-laki ya Karena kalau bekerja ya Karena kalau bekerja ya pasti ketemu ya Tidak ada satu pekerjaan Mengkecuali tempat-tempat tertentunya Yang ketiga Napakah untuk anak Mendidik anak semuanya dapat pahala insyaallah Dan insyaallah termasuk Sodaqah jariyah Yaitu amal yang akan Mengalir kepada sang penanya Dan kepada seorang yang sama dengan itu Allah ta'ala Bismillah Apakah boleh Menggantungkan niat Setiap sholat Dan kuasa sunnah Dan kuasa muplah Atas semakin banyak pahala yang dijata Misalnya Niat kuasa sunnah kamis Dan kuasa muplah Kemudian juga Niat sholat sunnah muka Dan sholat sunnah muka Justruku Ya tidak Tidak apa Sholat mutlak itu tidak ada penamaan ya Istilah sholat mutlak itu tidak ada sebenarnya Artinya sholat yang Tidak ditetapkan waktunya Tidak diwaktukan Tetapnya Tidak ditetapkan jumlahnya Itu dinamakan sholat Sholat mutlak Ya Jadi tidak 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 dianjurkan Punya sholat Orang sholat duha Dengan niat sholat mutlak Kemudian Apa Puasa Senin dengan Niat sholat apa Puasa mutlak Tidak diajarkan Dan tidak ada petunjuk Dari Nabi salam Demikian juga tidak diriwayatkan Dari para Tabi'in Seperti itu Wallahu ta'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Tidak diwaktunya Yang paling utama Tidak diwaktunya Tidak diwaktunya Tidak diwaktunya Siapta Seperti itu Seperti kita menjaga sholat Menjaga sholat wajib Kemudian Kalau kita Pingin istiqomah Termasuk dalam ibadah Pilihlah yang termudah dalam hidup Pilihlah yang termudah dalam ibadah kepada Allah SWT Ketika ada ruksuh Pilihlah yang mudah Orang mu'min tidak boleh Menyengaja mencari yang sulit Dalam ibadah kepada Allah Saya akhiri dari pertanyaan ini Ada sohabat yang disebutkan oleh Nabi Kata Nabi SAW puasalah Dalam sebulan tiga kali Lalu sohabat itu bilang Saya bisa lebih dari itu Kata Nabi SAW Ya puasa dua hari Buka sehari Lalu orang itu bilang lagi Saya lebih dari itu juga bisa Kata Nabi SAW puasa sehari Dan bukan sehari puasa daun Lalu sohabat itu bilang lagi Saya lebih mampu dari itu Saya bisa puasa setiap hari Maka Nabi SAW mengatakan Tidak ada pahala bagi orang yang puasa tiap hari Karena orang yang puasa tiap hari Pasti akan melalaikan sisi lain Salah satunya Bagi yang nikah akan melalaikan istrinya Untuk tidak dijima di siang hari Kenapa? Karena ada perbedaan Jima di malam hari Dan jima di siang hari Ya ada hak istri untuk dijima di siang hari Dia akan terlalaikan Kemudian sohabat ini panjang umurnya Panjang umurnya Sampai beliau ini tua renta Di akhir hayatnya tidak bisa lagi puasa Lalu sohabat itu mengatakan Kalau lah aku dulu memilih yang termudah Yaitu puasa tiga hari setiap bulan Maka aku bisa mendawamkannya Sampai akhir hayatku Nah ini menunjukkan bahwa Kalau antum taklim Taklim juga jangan kebanyakan Kalau kebanyakan nanti bosan gitu ya Ya artinya Pilih momen-momen yang paling tepat Dalam hidup ini Dan ini akan bisa istiqomah Istiqomah Allah ta'ala Apakah seseorang yang mendapatkan musibah Yang terdak di dunia Bisa mengatakan derajat yang tinggi Di surga Iya kalau sabar Tapi tidak setiap orang dapat musibah di dunia Akan diangkat Derajatnya Ya akan diangkat derajatnya Apabila dia Sobar Ya karena Nabi SAW Mengatakan Tidaklah seseorang itu Terkena penyakit Sederhana Demam Ya Panas dingin Sampai dia terkena duri Kecil Enggak tahu kalau di Jogja Bilangnya duri kecil itu apa Pokoknya duri kecil Dan dia sabar terhadap musibah itu Keculi Allah akan memberikan dua hal Yang pertama menghapus dosanya Yang kedua diangkat Derajatnya Bahkan Sabarnya Rasul itu diberi ganjaran dua kali lipat Beda dengan kita ya Jadi semua musibah mengangkat derajat kita di surga Tapi bagi orang yang Sabar Kalau tidak sabar Yang menyebabkan kita dapat adab Nanti Yomal Kiyamah Ya Pertanyaan terikutnya Seorang istri Yang bersabar Karena berpisah Dengan suami Yang menurut ilmu Agama Di luar Apa maksud dia Bagaimana masyarakat Ada berpisah Dan berpisah Sekolah di luar negeri Sekolah di luar negeri Sekolah istri yang bersabar Karena berpisah dengan suami Yang menurut ilmu Akhirnya di luar negeri Termasuk dia Ya kalau suaminya Tidak punya kemampuan Kalau suaminya punya kemampuan Ya dibawa Itu karena pernikahan itu Tujuannya untuk menyatu Tapi kalau ditakdirkan Suaminya Atau teman-teman kita Yang kuliah Di luar negeri Kemudian tidak bisa Membawa istrinya Ke sana Ya kesabarannya Dapat pahala Insya Allah Ya kesabaran Suami yang Tolabul ilmi Dan kesabaran istri Yang disini Ya untuk mendidik Anaknya Ya tentunya punya pahala Punya apa pahala Dan itu bagian dari Dari jihad Bagian dari Jihad Karena Salah satu bentuk jihad itu Adalah Yaitu sobar akan Penyakit Akan musibah Akan apa Kesulitan Termasuk kesulitan Dalam mencari Ilmu Ya Ya tergantung Mungkin Sakit kan Relatifnya Kalau dalam arti Sakit Sang suami Yang tidak bisa Memberikan Napakah Baik batin Ataupun apa Baik batin Ataupun Ya dunia Dan dia Tidak mampu Untuk bisa sabar Akan terjadi Nusud Itu tidak Mengapa Dia meminta apa Meminta cerai Meminta cerai Darinya Darinya apa Ya karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Menganjurkan Ya kepada Laki-laki Ataupun Perempuan Untuk Ada hiar Sebelumnya Kan ya Karena Nabi Sallallahu Mengatakan Kalau kamu Menikah Kepada Kelompok ini Hati-hati Dia memiliki Salah satu Kekurangan Yaitu Matanya Kemudian Nabi Sallallahu Menyuruh Untuk melihatnya Menunjukkan Apabila Ada cacat Sesuatu Yang tidak Bisa Menyempurnakan Dalam Hubungan Suami Istri Boleh Boleh Tetapi Apabila Dia sabar Maka Mendapatkan Ganjaran Yang Besar Allah Bertanya Berikutnya Assalamualaikum Sera Beri Bertanya Orang Sera Sera Umur Sekitar 30 Tahun Mereka Tidak Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Agama Islam Dari Kecil Di Keluar Dari Kecil 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 Tapi Masih Sudah Iya Hidayah itu mahal Dan hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hidayah itu Nikmat yang sangat agung Nikmat yang sangat mulia Dan hidayah itu juga berat didapatkan oleh Manusia Dan hidayah itu ada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi salam saja yang Diberikan hujah Argumentasi, nilai kesabaran Nilai kemampuan Untuk berkomunikasi Tapi kan tidak bisa Mengislamkan pamannya Abu Talib Sampai turun Ayat Inna kala tahdi man ahbabta Sesungguhnya engkau tidak bisa Menunjukkan orang yang engkau Cintai Nah bagi penanya Bagi penanya Pertama Berdoa kepada Allah Karena doa ini adalah Merupakan Silah, senjata yang paling agung Bagi setiap orang Kita ingat bahwa Nabi salam Mengislamkan Mengislamkan Dua kobilah besar Itu dengan doa Yang pertama adalah Kaum ta'if Kaum ta'if didatangi Menyakiti Melempar Nabi salam Malaikat penjaga gunung Menawari kepada Nabi kita Muhammad salam Wahai Muhammad Wahai Rasulullah Mau enggak katanya Aku tenggelamkan itu ahlu ta'if Kata Nabi salam Enggak Karena mereka kaum yang jahil Aku berdoa kepada Allah Semoga Muncul dari sulbi Sulbi ibu mereka Adalah orang yang mentauhidkan Allah Maka Masya Allah Setelah itu masuk Islam Dan ta'if Menjadi tempat Ahlu ta'if disitu Kenapa doa Didatangi menolak Kemudian kisah yang kedua adalah Kisah Ammar bin Tufel ad-Dawusi Penduduk Dawusi ini ahlu syirik Kuburiyun Penghuni kuburan Artinya penyembah kuburan Kemudian Ini anak muda Pulang ke rumah apa ke kampungnya Mendakwahi ahlu Dawus Dan tidak ada seorang pun yang masuk Islam Maka beliau pulang kepada Nabi salam Pulang Ya Nabi Ya Rasulullah Hancurkan mereka Aku dakwahi tidak ada seorang pun yang masuk Islam Maka Nabi salam mengatakan tidak demikian Aku berdoa kepada Allah Allahumma didawusan Wakti ilaihim Kata Nabi salam Aku berdoa kepada Allah Ya Allah tunjukkan ahlu Dawus Wahai Ammar bin Tufel Balik lagi kamu dakwah ke sana Kemudian beliau itu pulang kembali dakwah Dan Alhamdulillah tidak ada satu rumah pun Kecuali penghuni yang masuk Islam Jadi disini menunjukkan bahwa Berdakwah itu adalah dengan doa salah satunya Ya Bapak kita mungkin yang sulit tadi Yang kedua berdakwah itu dengan kelembutan Apalagi kepada orang tua Khususnya kita orang Indonesia Orang Indonesia ini Adalah memiliki nilai kelembutan Sikap lembut itu Indonesia ini Walaupun saya sering ke beberapa negara Saya dibisikin orang Orang maju ya Orang Indonesia itu Masya Allah baik-baik Hudu cuma lelet gitu ya Makanya kita kalah ya dalam beberapa hal Karena antum ini lelet-lelet ya Jadi saya dibisikin Tapi itu diterima sama-sama betul juga ya Karena saya kalau bing-bing umroh atau haji Memang betul ya Kalau kita itu nunggu lama Apalagi ibu-ibu gitu ya Mau beli barang satu saja Satu apa Satu supermarket itu dilewati Itu sehari semalam Itu beli Beli satu barang gitu Jadi tidak efektif efesien gitu Kita itu Ya betul Tapi kelembutan itu Apa Menyentuh hati Dan yang ketiga Masya Allah ya Ada pendekatan Bukan hanya pendekatan hati Saya punya cerita Di beberapa daerah Di seluruh penjuru Indonesia Saya tidak akan sebutkan tempatnya Tapi banyak orang masuk Islam Itu bukan dengan argumentasi yang sangat wah gitu ya Tapi masuk Islam dengan bismillah atau patiha Jadi ada di beberapa tempat Saya dengan dokter Di beberapa tempat itu Ngisi-ngisi dakwah gitu Ke daerah terpencil Ya Itu Ada beberapa orang Ya diobatin Obatnya cuma bodrek atau apa Penyakit panas Lalu dirukia pakai baca patiha Bismillah Bismillah Lalu mereka tanya Pak dokter katanya apa yang tadi dibaca Bismillah Oh bismillah itu apa Ini dalam Quran Setelah itu dia minta masuk Islam Ya Hanya di Apa Dibacakan bismillah dan sembuh gitu ya Jadi Pendekatan yang paling Sangat kuat Pendekatan itu Kepada orang tua Membisikan Dengan bisikan-bisikan Pendekatan Wallahu da'amu Amin Sekarang Evangirlik 처럼 Terima kasih telah saber Melinda Terima kasih telah mencari Menciąg